Intro Jadi kejadian itu Pas kita semua yang disini Ada abang-abang aku juga disini disini Kan dari pada buku Jadi mau Soalnya juga Jadi dia keluar ke itu Terus aku juga dapet telepon kan Masa kebakaran Aku shock tuh Kebakaran Karena aku masih belum tau kan Ya gimana pikiran kebakarannya itu kan Ya udah kebakaran aja gitu Jadi belum keterliap pun lagi disini Akhirnya aku cari tau dengan Semua tim yang ada disana Kayak apa Karena seterusnya banyak video-video yang beredar Itu kan agak sedikit heboh Jadi agak kita shock juga Kita juga sempat lemas juga Takut kan kalau emang benar kejadian ini Karena kan kita pikirin Jadi sebenernya salah satunya kan Faktor prioritas yang kita pikirin adalah Pasien-pasien yang ada di dalam rumah Sakin itu kasihan gitu Akhirnya pas kita cari tau Alhamdulillahnya itu Maksudnya Allah masih kasih Ada batasan dimana kayak Ruang gensetnya yang terbakar gitu Jadi masih di area luar Dan kebetulan Menurutnya Dari Petugas Apa itu namanya Dangkar ya Petugas dangkar itu Cepet datangnya Gitu Jadi Cepet teratasi Jadi masih di Nilai yang luar Yang kebakar gitu Dan Pasien-pasiennya juga Alhamdulillah Gak ada Korban jiwa Sama sekali gak ada sih Oh baik-baik aja Walaupun memang sempat kita evakuasikan Menjadinya kebakaran itu Mereka sudah keluar Nah itu awal kebakaran jasetnya Mungkin Kau gak kakak menyebabnya apa gitu Nah Kita gak ada yang tau Karena kebetulan Kakak aku Dia lagi Dari Malaysia Baru datang Langsung ke Ngejemuk Sony Semuanya lagi pas disini Gitu Jadi kita gak ada yang posisinya Lagi di rumah sakit Jika Arapik Gak ada disana Gak ada yang disana Jadi cuma memang Tim lampangan rumah sakit Yang ada disana gitu Jadi Kita dapat telepon Kita dapat telepon kebakaran Langsung buru-buru Kakak aku lari disana semuanya Dan Udah dapet kabar Oh ternyata itu memang Dia bisa keluar Dan setelah Jadi itu Kalau gak salah itu kebakar Juga kebakaran Terus seperti Kemudian juga setelah kebakaran Terus seperti Alhamdulillah Teratasi sekitar Kayaknya 10 menitan deh Teratasi Ini karena Deket mungkin Dan cepet Tenang-pelanannya Jadi aman Dan akhirnya Paling kemaren Pas evakuasi Pasien aja sih Yang ada repot tuh Kemaren Jadinya kan Mau gak mau kan Kita harus menenangkan semua Yang ada disana Gitu Jadi kata-kata aku Dateng kesana Semuanya Ditenangkan Dipastikan Dipastikan Semua aman Nyaman Listrik saat itu Pada saat kebakaran Dipadamkan dulu Dipastikan Aliran listriknya Udah gak ada Yang bisa Bikin Pemicu kebakar lagi Berarti Baru dunia Itu kejadian itu Dekat jam apa Itu jam berapa berarti ya Jem 8 Jem 8 Jem 9 Mungkin saya agak lupa ya Jem sepati Pokoknya malam lah Gitu Gitu Abang aku yang dokter juga ditelepon Abang aku yang dokter juga ditelepon Dan kebetulan abang aku yang dokter itu belum pulang Jadi abang aku yang satunya baru pulang Terus akhirnya Kita panik Jadi udah nisah kabar-kabaran Tapi siapa yang paling terdekat situ Dateng gitu Dan ternyata dari tim lapangan juga udah Cepet-cepet nganggur putusan untuk Agil Yang sekarang juga kan Gitu Jadi itu udah cepet diselesaikan Memang Kemarin cuma Beritanya agak kebo aja gitu Dan video-video yang Dari ajar juga Lumayan agak Hebo Jadinya Ada yang ngasih beritanya juga Yang kadang tuh Levelnya Seharusnya berapa Di kabarnya Jadi level 10 gitu Kita jadi kayak Kebakaran Akhirnya besar kan Gitu kan Waktu pake ginanya kan Besar banget Besar banget Kita jadi kayak Langsung mati rumah besar Besar banget gitu kan Kita langsung kayak panik Ternyata pas Dapet video dari Tim rumah sakit Oh Bagi luar Genset Ruangan Genset Yang kebataran Bisa nyampe Gue masuk ke batang Lampas